Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Suatu pabrik ingin membuat mesin pendingin dengan koefisien performansi, berarti dia mau KP-nya itu 2,5. Diagram mesin yang sesuai adalah, nah, rumus KP itu dia adalah ki rendah per usaha, atau bisa juga ki 2 ya, ki rendah itu ki 2. Nah, tapi di sini kalau tidak ada nilai ki 2, kita bisa nyari usaha pakai rumus ki 1, ki tinggi ya, ki 1 kurang ki 2. Jadi kalau belum ada ki 2, bisa kita cari W kurang ki 1. Nah, sekarang kita cek satu-satu gitu ya, karena di sini udah ada ki 2, berarti langsung aja nih, KP sama dengan 400 dibagi dengan, ki 2 kan udah, eh, kebalik ya. Berarti ini 1200 bagi 400 sama dengan, ini 3, berarti belum ya, dia 2,5. Kalau yang ini KP sama dengan, berarti 1000 bagi 400, berarti coret-coret ini 2,5, ya udah langsung, berarti jawabannya B. Nah, kalau misalnya mau cari yang bagian ini juga bisa nanti ya, yang C ini, kan kita cari ki 2 dulu, ini udah ada ki 2-nya nak. Ini KP-nya berarti, apa, 800 bagi 400, berarti ini 2, berarti bukan. Kalau yang ini kita cari dulu ki 2-nya, yaitu W dikurang, eh, kebalik ya, ki 2 sama dengan ki 1, kebalik. Ki 1 kurang W, ki 1 kurang W ya. Berarti, ki 2-nya adalah ki 1 kurang W, berarti 800 kurang 200 sama dengan 600. Berarti, KP-nya adalah 600 per 800. Nah, 600 bagi 800 kan 0,75, nggak juga ya, nggak sama. Nah, begitu pun nanti dengan yang E. Jadi, jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke.